Yo guys, gue ada di komplek Mekarwangi Bandung Saat ini gue mau cobain satu restoran baru yang namanya Shabusei Shabusei ini baru buka di lingkungan Mekarwangi Bandung Baru sekitar kira-kira 1 atau 2 bulanan Posisinya ada di sebelah Toko Roti Garmelia Dan restoran ramen guys Dan kita mau cobain seperti apa enaknya Shabusei ini Yuk kita masuk guys, let's go! Bapakal kesehatan tetap beda Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pilihan keduanya adalah kulit tahu. Kulit tahu ini enak banget. Coba kita akan cembrungin ke ini. Ini kita masukinnya seimbang ya guys. Biar nanti kita rasanya bisa kita cobain semua dengan baso-baso yang berlainan. Dan yang terakhir, kita masukkan sayur yang terakhir guys. Dan supaya mempercepat, kita tutup si empatnya. Keliatannya sudah cukup matang. Kita akan cobain dulu yang kuas sukiyaki. Nah, biasanya selain kuah-kuah yang model begini, ini disediakan juga ada bawang gorengnya, ada cabainya juga, dan ini ada sausan juga. Jadi fungsinya saus ini adalah untuk memperkaya rasa kuahnya. Kita cobain guys. Oke. Nah, kita campurkan saus ini ke kuahnya. Dan untuk memperkaya si rasa kuahnya, kita akan campurkan juga ini ada cabai dan bawang goreng. Supaya makin mantap. Disini disediakan juga bawang putih, buat yang mau bawang putih boleh minta dulu guys. Kalau cuacanya dingin, agih hujan-hujan, ini cocok paling mantap makan kayak beginian. Jadi ini rekomendasi buat kalian yang belum pernah cobain, silakan mampir ke sini di Jalan Mekar Utama guys. Nah, ini baso. Basonya lembut, ini ada tambahan jamur juga, jadi ada kerasa kelembutnya, ada rasa kuyuk-kuyuknya, berparu jadi satu itu. Semua baso di sini dan siomainya adalah homemade. Jadi bukan pesanan dari tempat luar, tapi mereka pun bikin sendiri si baso dan siomainya. Jadi rasanya pasti terjamin kualitasnya. Nih, kayak gini nih. Ini setelah tadi kita coba makan yang kuah-kuah, sekarang kita mau cobain juga yang bakar-bakar guys. Ini tadi gue udah pilih, ada ayamnya, ada yang Japanese chicken-nya, ada yang original-nya. Tadi udah dibakar. Waduh, panas. Nah, ini. Nah, ini hasilnya guys. Nah, ini pada prinsipnya pun, sebetulnya si ayamnya udah dibumbuin. Jadi begitu dibakar, bumbunya udah meresap. Tapi sama seperti di kuah yang tadi, kalau mau dicelupin ke sausnya juga, itu membuat si makanan kita akan lebih enak. Kita coba dulu tanpa sausnya guys. Dia dibumbuin dengan mantap, dengan sempurna, tidak perlebihan. Recommended. Ini juga. Ini sekarang kita cobain ke sausnya. Sausnya juga menyegarkan guys. Mantep. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. yo guys segitu dulu video makan-makan kita di Sabusei silahkan like silahkan komen silahkan subscribe video ini supaya teman-teman yang lain punya referensi keren juga tentang makanan di Bandung guys thank you terima kasih